selamat menikmati sama anak-anak itu kalau naik metro gue pasti dijaga banget yang namanya pelajar lain itu gak boleh duduk di sebelah gue entah itu kanan kiri gue itu gak boleh oh protect banget ya protect banget respect buat lo semua pernah sekali ada pelajar duduk sebelah gue dan Ateng lagi Ateng tau tau duduk di sebelah gue ini pelajar di sebelah Ateng pelajar lo tau gak yang Ateng ngelakuin apa dengan kaki yang gak seberapa panjangnya itu dia angkat tapi ya gue bingung ya ini kaki sampe ke depan mukanya itu orang oh pelajar lain tuh iya terus Ateng cuma ngeliatin kayak gini gak lama itu pelajar cabut lu lu gak tau untuk pelajar mana dong? gak tau cuma momen-momen ribut ya? ribut ada jadi waktu itu pokoknya setiap gue bareng sama mereka gue pasti di make sure lagi sama mereka lu bisa bawa motor kan? bisa oh nih motor ya? motor oke naik motor karena kelas 3 kita rata-rata udah pada naik motor iya udah udah mulai kayak iya udah gak metro lagi iya udah harus kayak estapet tuh diserahin ke kelas 2 udah iya udah iya udah iya udah iya udah iya udah mau UN ya kan biasanya udah rentak terus gue udah gak jaman juga tuh mungkin di jaman kelas 3 udah mulai turun turun iya nah lu naik motor gua naik motor terus waktu itu kalo gak salah ada pertandingan bola ya? di? di gue lupa nama daerahnya dimana cuma disitu gue bareng sama anak-anak sama power terus terus oh sama tetangga oh tetangga nah mantep nih sama tetangga terus disitu udah mulai agak sedikit panas motor juga udah gimana gimana akhirnya gue dilindungin lah sama temen-temen gue ayo lo balik ke base camp ya jadi angkatan gue itu ada base camp sendiri jadi setiap pulang sekolah kita kesitu gimana tuh base campnya? base campnya di deket perumahan Taman Cipulir keren ya namanya perumahan Taman Cipulir gue ada ke dep lu ya mau drink ya? engga itu di rumah Bobby ada di rumah Bobby jadi kita jadi gue disitu buat dibawa balik ke base camp duluan supaya gue nyanggak napa-napa dan mereka lanjut lah jadi lanjut lo bisa? bagus sih soalnya takut salah kena juga kan iya buat temen-temen juga gak mutu juga jadi di di redain sebenernya anak apa bisa sebenernya bisa cuma kadang-kadang terpancing iya emosi padahal kita gak pernah yang namanya ganggu iya dan setau gue juga anak penerbangan dari jaman gue kalo 90 mungkin emang powernya kan itu masak-masaknya iya 2011 kesini nih udah mulai turun apalagi yang kasus sama 6 meninggal kartu sama karya meninggal itu kan di suara media dan penerbangan tuh sempat jadi contoh jadi lebih baik jaga percontohan itu sih berarti iya nah terus dijaga banget tuh dijaga banget nah kelas 3 tuh momen apa ya momen yang paling gak pernah gue lupa ya ya sama anak-anak 69 ini karena kita biasanya tiap pulang sekolah nongkrong tapi udah mau ujian segala macem yuk masa kita cuma mau main gitar doang sih ayo belajar bodrek ya lo tau bodrek bodrek yang gak pernah belajar waktu itu kita belajar bareng-bareng ada tugas praktek honeycomb ya honeycomb ya honeycomb kita buat itu kita kerjain disitu yang namanya basecampnya gak ada lampu kita pokoknya makin kesini makin positif sih terus yang gak pernah gue lupa adalah gue punya uang 20 ribu ya terus-terus gak apa kan biasa kita kalo nongkrong naro dong ya gak buat beli jajanan atau minum ya kan gue punya uang 20 ribu tapi yang gue dapet apa apa kerupuk kulit satu bungkus tega lo padahal gue parah apa tapi gue sayang gitu sama mereka tuh gue kayak enak ya sayang ya sebenernya menurut kita semua abang-abangnya juga gue juga nongkrong sama album newsnya kita tuh kayak dirangkul betul dirangkul ini jaga silau terangih ini jangan rasa cangung ya kita rasa hormat hormat sopan respect aja sih ke mereka mereka akan lebih aware lagi peduli kalo lu gak hormatin ada orang gak hormatin ya kan oke kita kembali lagi di iklan yang lewat ini salam 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 oke kembali dengan guru abidadari muda 2017 tarumi dari stm penerbangan atau smk 29 jakarta kelas 3 berarti lu punya guru nih yang lu tidak amin gak maksudnya jadi inspirasi dari kelas 1 kelas 2 kelas 3 yang ngajar lu nih lu berdua yang bikin lu wah gue suka nih guru ini guru ini terbaik dari guru yang baik dari guru terbaik dia yang terbaik dong siapa nih saya mau jawab luan dari kelas 1 sampai kelas 3 dari kelas 1 sampai kelas 3 yang paling berkesan ya iya alasannya kenapa pagung gue nyemut alasannya gue malu dari kelas 1 kelas 3 iya pagung sebenernya sih kalau guru favorit banyak ya bang cuma kenapa iya pagung yang paling berkesan karena diantara guru-guru yang lain pagung sempat jadi wali kelas jadi wali kelas kita ini meskipun sampai 1 kadang dikenal kelasnya yang bandel iya yang bandel tapi pagung disitu selalu kayak mau nunjukin ke guru-guru lain enggak loh anak gue tuh sebenernya gak bandel jadi dia selalu support kita kayak ayo jangan mau kalah jangan mau kalah itu pertama kedua karena dia ganteng pagung yang pagung yang bisa lo ya buru ternyata bukan-bukan ya pagung itu serius tapi santai serius tapi santai yang gue baru masuk itu gue baru masuk iya jujur aja nilai gue diajarin sama dia gue jadi bisa fokus pertama terus gue tau apa yang harus gue tuju nih yang harus gue capai ngajarnya masuk maksudnya lu gampang nakap iya betul kalau rapika sendiri dari kelas 1 kelas 3 beda-beda gue gak masalah kelas 1 gue suka ini bang kalau gue guru favorit banyak hampir rata-rata guru Kak Prodi gue tuh favorit semua Bu Lia, Pak Tamrin, Pak Budi itu the best-the best semua tapi kalau yang paling berkesan banget buat gue karena di guru punya cerita dan kalau ngajar biaya yang paling unik gue suka banget sama Pak Caris kenapa Pak Caris lu kenal kan Pak Caris kalau ngajar satu Pak Dipapan tulis satu lagi dia menggang sapu lu gak bisa ketok kepala nya digituin sama Pak Caris tapi karena kita salah gak bisa ngangkapnya iya karena kita gak bisa ngangkap terus diketong sama dia cuman yang paling kenapa Pak Caris yang berkesan karena dulu dia juga wali kelas gue dan semua temen-temen gue ditolong sama Pak Caris buat semuanya naik kelas karena isunya itu di TPU emang harusnya banyak yang tinggal kelas tapi karena pada saat kalau di perjuangin lah ya iya kalau kita kan main drop out iya nah karena Pak Caris gak mau ngeliat kita ada yang dikeluarin jadi akhirnya dinaikin semua respect respect buat Pak Caris mantap pak iya soalnya buat kelas satu ya jangan aneh-aneh deh sekarang udah jangan ribut jangan ke jamannya terus juga gak nilai bener-bener lo kalau remit cek aja sampe bulunya serius sampe subuh-subuh ya iya kelas satu itu kan drop dikeluarin ya dipenermangan dipenermangan aja terus tau kalau saya kalau saya taunya blok M ya jelasin ya blok M gue jelasin ya kalau di blok M kan kalau satu ya keluar lu bisa daftar lagi cuma ya beda angkatan lu harus sandunin lagi daftar ulang lagi dan gak langsung turun lu tetap cek enggak lu harus keluar lagi kebanyakan sih jarang yang bertahan dari yang keluar misalnya di drop out udah gak ulang lagi cuma paling ada 2-1-3 orang yang ulang lagi nah udah kelas 3 berarti lulus-lulusan nih kan lu udah mulai akrab akrab berarti ikut lulus-lulusan lu berdua ikut kebetulan ceweknya di angkatan kita yang ikut lulus-lulusan itu cuma nama orang doang ya cuma nama orang cuma nama orang doang itu kita core-coretan core-coretan ya masih sempet tuh ikut-ikutan yang kayak gituan masih jamanan sih ya masih core-coretan di jalanan nah terus di jaman gue itu ada ributnya ada pas waktu itu kalau kita itu dibuncit ya dibuncit dibuncit justru ributnya pas kita pulang iya pas kita pulang pas kita pulang ribut dan mobil motor tapi cerita uniknya pada saat pulang gue cengtri bang cengtri tapi boleh ini gak sih dibawah jok motor itu lu tau gak yang gue dudukin apa BR BR apa itu BR gue tau gue gak tau namanya itu apa dia panjang gue inget gue naik motor itu sama lucu enggak enggak banyak sih BR nya banyak jadi dibawah jok pake tas lagi apa enggak gak pake tas lagi langsung jok BR enggak pake tas lagi set enggak ketanj surat juga dengerinnya ya enggak tapi kan dibawah joknya gue juga gak ngerti kenapa bisa iya bukan jok terus BR terus gue dudukin di selanyang 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 gue pulang lulus-lulusan tuh gak pulang juga nginep sama gue juga nginep di basecamp iya ujung-ujungnya nginep pas ditemukan di jalan basecamp itu tempat tengkrongan ya tengkrongan kalo udah di luar sekolah iya sebagian ada yang pulang sebagian itu kita juga gak tau kalo bakal ribut mungkin karena disini ada gue cewek ya kan jadi sebagian iya inisiatif mereka buat pulang lah udah gitu udah malem juga kan dan sebagian lagi lanjut untuk nongkrong biasa sama anak-anak nah pada saat kejadian nongkrong itu barulah ada kejadian ribut jadi bukan niat emang mau ribut enggak ketemu lo iya ketemu biasanya ketemu doang gokil sih maksudnya kalo di jaman lo ada gak cewek misalnya ikut basis tau gak lu deh jaman lo basis terus di tasnya tuh ada kopi betadine ada gak gue gak tau kalo itu kalo gue sendiri kalo gue sendiri pasti bawa bang karena mistar aja gue bawa mistar gue bawa pernah kejadian mistar yang besi tuh pernah kejadian gue berangkat jam lima pagi sampe nyurut tuh biasa oke ada yang nyuruh ya misikan gue misikan gue karena biasa gue jalan jam lima kurang sepuluh dan gue ke depan itu karena gue mau naik bis sekolah kan bang gue naik bis sekolah nih ceritanya jadi jadi di jaman kita gratis karena gratis gue mau naik itu bang nah pas untuk ke bis sekolah itu gue kan harus keluar gang dulu dan dari rumah gue ke keluar gang itu gue jalan kaki jam lima subuh orang-orang kelar sholat gue jalan gue baru keluar emang udah ada feeling gak enak ada dua motor itu isinya tiga orang tiga orang berenam mereka jalan cuma pas gue mau keluar dia ngeliat gue ya biasa lah laki-laki gimana ya terus pas gue jalan tau tau gue ngabarin temen gue nih yulinar ada taruh ini nama yulinar gue bilang yul gue udah jalan ya gue bilang kayak gitu gak lama dari belakang merampas hp gue untung ya gue temennya sama temen-temen yang barbar yang maksudnya yang lu jangan pernah takut iya untungnya gue selalu di mindset sama temen-temen gue kayak gitu lu jangan pernah takut even lu perempuan lu harus berani oke gue bawa mistar gue ambil mistar gue ya lu tau lah yang gue lakuin lu giniin gue anarkis juga cakep-cakep enggak satu tangan gue buat nahan hand form satu tangan gue buat ini mereka iya kan berani itu gue seberani aja bang sebenernya gue deg-degan juga tapi belajar apa orang biasa tuh iya kontan orang biasa oke dia mungkin mau belajar jadi gangster kali cuma salah orang salah orang cewek stand lu udah iya apa gue jadi dek-dek eh serem dek-dek tapi dia gak apa-apa kok udah gak apa-apa karena gue enciknya tangan bukan kepala tapi langsung lepas 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 mereka cabut ternyata yang tiga orang lagi itu ada di belakangnya mereka cabut semua dan gue langsung balik ke rumah gak jadi sekolah gue jadi sekolah gue whatsapp temen gue yang naik motor gue udah deg-degan nyokap gue udah nanya kenapa gue cuma diem gue mau nahi syok pokoknya syok terus akhirnya gue dijemput gue naik motor ke sekolah siapa yang dijemput? samarin Udin 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 laki terimakasih sama dia doang makasih Udin gokil berani ngelungin sih jaturnya ya maksudnya kalau itu cewek pun gak harus mengalah dalam situasi apa pun gak harus lo dirampung kalau misalnya itu bahan gak penting banget ya kalau misalnya dia udah megang BR begalnya ya lain-lain pada nyawa kan ya kalau masih bisa di mesi tangan lawan terus juga kan maksudnya anak-anak berani dalam segala hal tuh dalam kalir berani sama siapapun kan sekarang emansipasi wanita emansipasi wanita setuju banget jadi wanita disetarakan jangan sebagai wanita kita merasa undah jadi sebagai wanita kita merasa gue gak punya keluar atau siapa wanita tuh sekarang udah sara sama laki-laki minta da son tepuk tangan kayak gitu kayak gitu gue sama Rafika kita sama ya kita maksudnya kita bener-bener dari nol bener-bener belajar cara berdiri sendiri itu gimana cara berdiri di kaki sendiri itu gimana yang namanya susah kita udah lewatin lah lewatin lah walaupun belum bisa dirasain iya betul sama senior-senior yang lain nah sekarang sekolah udah sekarang kegiatan ngapain kerja kerja oke sebelum kita lanjut dalam kerjaannya masih ke-pop kan balik lagi salam bersatu darah ke-pop kan jajan dan selamat menikmati 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 selamat menikmati